Rizka Nur Amanda gagal mempertahankan predikat pedali di Pekalur Rakyat Nasional Cabang Angkat Besi. Ia hanya mampu bertengger di urutan kelima dari tujuh peserta kelas 45 kg putri yang bertanding di Gor Pabsi Stadion Harapan Bangsa Rabu Siang. Rizka menuntaskan angkatan snatch seberat 61 kg, clean and jack 71 kg dengan total angkatan 132 kg. Kegagalan ini menurutnya efek dari cedera lutut yang menderahnya sebelum pertandingan. Ia pun mengaku sudah berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Selatan. Padahal pada PON Papua lalu, lifter ini mampu menarikkan medali perunggu. Aku mula sudah menyelesaikan sampai selesai, sudah berusaha semaksimal mungkin dari yang bersiapan selama sebulan sudah operasi. Ya, di tempat latihan kan sampai 55, setelah itu sampai 64, sebenarnya rasa sakit itu juga terlalu begini lagi sih, cuman masih ada mungkin trauma-trauma sedikit di bawah. Nah, untuk ke depannya sih lebih ke pemulihan. Alhamdulillah kita konsumsi sempuri karena tersebut, habis mengalami cedera dan operasi dalam 23 Juli, mungkin dengan tenaga 75%, dengan tujuh peserta dia bisa masuk ke 55. Sebenarnya kalau tidak operasi atau tidak sederhana, mungkin bisa kita jadi satu-dua. Oke, tapi kita sempurin, bisa dengan operasi dia masuk ke 5, dengan tujuh peserta. Mengapresiasi yang perjuangan yang biar. Angkat besi masih menyelesaikan dua atlet lagi, yakni Sylvia Aziziel di kelas, dan Guntur di kelas 81 kg, dan Muhammad Guntur di kelas 105 kg. Dinamika Sarbuta TV, Banda Aceh